Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang persalinan dengan sesar atau normal Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Mau melahirkan secara sesar atau normal? Itu pertanyaan yang kerap ditanyakan pada ibu yang sedang mengandung Untuk melahirkan bayi memang ada dua cara yang dikenal dengan sesar atau normal Apa maksudnya kelebihan dan kekurangannya baik dengan bedah sesar maupun persalinan normal? Seksio sesar ya dan persalinan per paginam Istilah kedokteran untuk dua cara melahirkan yang umum adalah seksio sesaria dan persalinan per paginam Seksio sesaria adalah melahirkan dengan cara membedah perut ibu untuk mengeluarkan janin Sedangkan persalinan per paginam adalah melahirkan dengan cara alamiah melalui jalan lahir bayi dan keluar lewat pagina Persalinan normal Keuntungan persalinan per paginam atau persalinan normal Resiko bayi mengalami kesulitan bernafas lebih kecil Alasannya karena pada saat melalui jalan lahir, janin mengalami tekanan Sehingga membantu keluarnya cairan dari paru-paru Cairan ini yang menjadi penyebab bayi sulit bernafas Bayi lebih kebal terhadap alergi dan intoleransi laktosa Alasannya karena adanya paparan bakteri baik pada jalan lahir yang membantu bayi menjadi lebih kuat Kelemahan persalinan per paginam atau persalinan normal Butuh waktu sampai pembukaan cukup besar untuk keluarnya bayi Alabila tidak ada kemajuan bukaan, bayi dapat menjadi stres dan kekurangan oksigen yang dapat membahayakan kehidupannya Ibu harus merasakan sakit karena kontraksi sampai bayi dilahirkan Pada beberapa kasus, ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama Resiko kerusakan otot dasar panggul pada ibu yang akan menyebabkan ibu sulit untuk menahan saat berkemi Resiko semakin bertambah apabila bayi yang dilahirkan berbobot besar atau persalinan berlangsung dalam jangka waktu yang lama Persalinan Cesar Pembedahan Cesar terdiri terbagi atas dua jenis Yaitu Cesar Terencana dan Cesar Emergensi atau Darurat Cesar Terencana dalam arti beberapa bulan sebelumnya sudah diketahui bahwa bayi akan dilahirkan secara cesar Alasannya karena keinginan dari pasien atau ada hal-hal yang tidak memungkinkan bayi lahir melalui persalinan normal Karena berisiko untuk keselamatan ibu dan bayi Misalnya karena placenta previa, bayi sungusan, teririt tali pusar, dan kondisi khusus lainnya Sedangkan Cesar Emergensi atau Darurat berarti pembedahan dilakukan setelah sebelumnya sudah ada tanda-tanda dan tahapan akan melahirkan normal Tetapi tidak sampai bayi lahir akibat ibu atau bayi telah mengalami keadaan buruk dalam persalinan Misalnya akibat penerahan, pembukaan yang tidak kunjung membesar, air ketuban pecah, kelelahan, infeksi, dan kondisi darurat lainnya Melahirkan secara cesar biasanya merupakan pilihan jika persalinan secara normal tidak mungkin untuk dilakukan atau akan berisiko besar Hal tersebut adalah keuntungan dan kekurangan persalinan secara terencana Keuntungan persalinan secsio-cesaria Dapat memilih tanggal lahir Sehingga ibu tidak mengalami kecemasan kapan bayi akan lahir atau cemas akan rasa sakit yang ditimbulkan Banyak orang tua memilih untuk melahirkan bayi pada tanggal cantik yang mudah diingat Kalau ini dimungkinkan asalkan umur kehamilan sudah matang Tidak mengalami inkontinensia urin dan fekal Ketidakmampuan menahan saat akan buang air akibat kerusakan otot panggul Bayi tidak mengalami stres akibat dari persalinan yang lama Hal ini bisa terjadi pada persalinan normal Sedangkan persalinan cesar tidak membutuhkan waktu lama Waktu yang dibutuhkan sekitar 15-30 menit saja Kelemahan persalinan secsio-cesaria Resiko bayi mengalami alergi lebih besar Karena tidak melalui jalan lahir yang memiliki banyak bakteri baik Resiko bayi kesulitan bernafas setelah lahir akibat adanya cairan pada paru-paru Bedah cesar merupakan pembedahan besar Sehingga memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama dibandingkan persalinan normal Persalinan secsio-cesaria atau persalinan cesar Maupun persalinan pervaginam atau persalinan normal Memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Tidak ada yang sempurna Persalinan tetap merupakan proses yang indah Karena akan hadirnya bayi mungil Tetapi juga memiliki resiko tersendiri Maka sudah sepatutnya wanita dan ibu menghargai dalam hal ini Sekian informasi tentang persalinan dengan cesar atau normal Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax